Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas tentang fluida Fluida itu adalah zat yang dapat mengalir baik berupa zat cair maupun gas Berdasarkan pergerakannya, fluida kita bagi menjadi dua yaitu ada fluida statis dan ada fluida dinamis Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang fluida statis Materi-materi pokok pada fluida statis sudah kita bahas minggu kemarin sebagian di antaranya yaitu ada tekanan hidrostatis kemudian ada gaya arhimides dan kemudian nanti ada hukum pascal selanjutnya tegangan permukaan kapilaritas dan viskositas berikut materi-materinya dan kita akan bahas materi ini satu persatu Nah, yang pertama ini tentang tekanan hidrostatis mungkin anak-anak pernah melihat ataupun pernah mengalami langsung untuk diving ya Nah, kita lihat disitu ada data ya semakin ke dalam semakin dalam airnya maka itu tekanannya semakin besar ya di permukaan permukaan air laut itu tekanannya 1 atm kemudian pada kedalaman 10 meter tekanannya berubah menjadi 2 atm dan pada kedalaman 50 meter tekanannya menjadi 6 atm jadi setiap 10 meter itu berubah tekanannya 1 atm ya semakin dalam maka tekanannya akan semakin besar kenapa pada kedalaman tertentu kita akan mengalami tekanan hidrostatis mari kita lihat air di dalam bejana berikut ini Nah, kita lihat disini ada air di dalam bejana ya Nah, kalau kita misalkan kita ambil sebagian air luas permukaan yang A pada kedalaman H ini maka si air ini akan mendapatkan tekanan akibat dari air yang ada di atasnya ini karena air ini kan yang di atas ini kan punya masa berarti dia punya gaya ya jadi disini ada gaya berat gitu ya maka tekanan yang dialami oleh luas permukaan itu tekanannya P sama dengan F per A dimana F nya itu adalah gaya yang disebabkan oleh air yang ada di atasnya ini maka bisa kita tuliskan W per A jangan lupa W itu adalah M dikalikan G ya masa dikalikan G per A nah, masa itu bisa kita cari dengan masa jenis dikalikan volume ya jangan lupa disitu Rho sama dengan M per V ya jadi masanya adalah Rho dikalikan V maka tekanan disini bisa kita cari dengan Rho dikalikan V gini kali G per A nah, volumenya berapa? kalau kita ambil luasan yang ini kemudian ini kedalamannya H maka volumenya bisa kita hitung dengan luas alas dikalikan tinggi gitu ya Rho dikalikan H dikalikan G dikalikan A terdibagi A nah, di atas ada A di bawah juga ada A bisa kita bagi A dengan A nya habis sisa Rho G H Rho nya itu adalah Rho air jadi kalau ini disini Z cair apa saja maka disini Rho nya adalah Rho Z cair nah, inilah yang disebut dengan tekanan hidrostatis tekanan yang disebabkan oleh Z cair pada kedalaman tertentu jadi P nya PH gitu tekanan hidrostatis Rho Z cair kalikan G kalikan H gini ya nah, di mana Rho Z cairnya itu adalah masa jenis Z cair ini ya masa jenis Z cair kemudian G nya itu adalah percepatan gravitasi kemudian H nya itu adalah kedalaman nah, jangan lupa di sini kedalaman itu bukan dari bawah ya tapi dihitung dari atas ini sudah dihitung dari atas sampai ke titik mana kita menghitung tekanannya itu ya jadi diukur dari permukaannya dan yang ini adalah tekanan hidrostatis satuannya Pascal nah bagaimana kan si fluida itu bukan hanya air tapi udara juga merupakan fluida jadi udara juga memiliki tekanan di sini ada tekanan udara P0 maka tekanan total yang dialami luas permukaan itu tekanannya tinggal dijumlahkan dengan tekanan udara jadi tekanan totalnya P sama dengan P0 tekanan udara ditambah roja cair kali G kali H nah kalau misalkan ada sebuah pipa U seperti ini ini ada dua jenis jat cair A dan B di sini nah di sini ada perbedaan ketinggian yang jenis jat cair A itu tingginya adalah H A dan jat cair B itu H B pada titik yang sama ya nah tekanan hidrostatisnya pada titik yang sama itu adalah sama besar maka kita bisa tuliskan P A P di titik A yang ini akan sama dengan P di B gitu ya nah P itu adalah roh G H jadi kita masukkan roh G H pada titik yang sama ini rohnya berarti A hanya H A sama dengan PB nya adalah roh G H ini roh B dan H B maka karena G nya sama kiri kanan maka G nya kita corep sisa roh A kalikan H A sama dengan roh B kalikan dua yaitu konsep gaya apung atau gaya arcimides gaya apung atau gaya arcimides ini banyak sekali dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari misalkan itu untuk balon udara atau untuk kapal selam gitu ya kapal selam itu ketika dia akan masuk ke dalam air ataupun kita akan ketika dia akan muncul ke permukaan itu menggunakan konsep dari gaya apung kita pun dalam kehidupan sehari-hari itu sering merasakan adanya gaya apung ketika kita misalkan sedang berada di dalam air maka tubuh kita akan terasa lebih ringan ya nah kalau dilakukan di dilakukan percobaan gitu nah misalkan ada sebuah benda ini ketika ditimbang di udara kemudian ditimbang di dalam air maka akan berkurang beratnya ketika dia ditimbang di dalam air kenapa? karena dia ada gaya apung atau gaya arcimides lalu apa sih sebenarnya gaya arcimides ini? kita coba lihat ya kalau misalnya ini kita punya sebuah bejana kemudian bejana ini diisi air ini kemudian ada ada sebuah benda yang masuk ke dalam air ya batu atau apa ya misalkan disini ada sebuah benda yang masuk ke dalam air nah kalau kita perhatikan ya maka si benda ini bagian bawah sini ini kedalamannya dari permukaan air ini adalah H ya sedangkan bagian yang atas ini dari permukaan air ini H aksen jadi ada perbedaan kedalaman ya antara bagian atas dengan bagian bawah karena perbedaan inilah maka timbul adanya perbedaan tekanan hidrostatis ya tadi ingat tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh kedalamannya nah maka disini kalau misalnya yang ini berarti Rho GH yang ini yang ini Rho GH aksen jadi ada beda tekanan delta P sama dengan Rho GH dikurangi Rho GH aksen gini ya atau sama dengan Rho GH dikurangi H aksen ini delta P beda tekanannya ini si benda ini kalau misalkan dia punya luas permukaan sebesar A misalnya luas permukaannya maka kalau delta P dikalikan A ini jadi gaya gitu kan nah ini sama dengan Rho G kalikan delta H gini kalikan A gini ya nah ini delta P dikalikan A itu adalah gaya makanya disebut dengan gaya Archimedes atau gaya apungnya ya gaya apungnya R sama dengan nah ini kita perhatikan delta H ini adalah tinggi dari benda ini ya tinggi dari benda ini atau lebarnya gitu dikalikan luas berarti jadi volume benda jadi ini Rho G V Rho nya adalah Rho zat cair dan V nya adalah volume benda yang masuk ke dalam fluida gini ya nah ini gaya apungnya atau gaya Archimedes satuannya Newton kemudian Rho zat cair Rho nya ini adalah masa jenis zat cair kemudian G nya itu adalah percepatan gravitasi dan V tercelupnya adalah volume benda yang masuk ke dalam fluida atau volume tercelup gitu nah kalau misalnya kita punya sebuah benda kemudian kita ingin tahu seberapa besar sih benda itu ketika dimasukkan ke dalam fluida dia akan terapung atau melayang kita bisa lihat disini misalkan ini ada bejananya kemudian diisi dengan jenis cair ya diisi dengan jenis cair kemudian ada benda nah ini bendanya misalkan berapa bagian volume benda yang tercelup ini kita bisa cari dengan gaya Archimedes ini benda ini pasti dia punya masa atau punya gaya berat dan kalau dia masuk ke dalam fluida maka dia akan mendapatkan gaya apung atau gaya Archimedes kita gambarkan gaya gayanya ya sini berarti dia punya gaya berat kemudian dia juga ada gaya apung karena dia pasti dalam keadaan diam seperti ini kan gak mungkin lompat ke atas gitu maka gaya apungnya atau gaya Archimedes nya itu akan sama dengan gaya berat benda gini ya gaya apungnya itu bisa kita cari dengan roza cair G volume benda yang tercelup ingat ya bukan volume benda total tapi volume benda yang tercelup sama dengan gaya berat benda itu berarti masa benda kalikan gravitasi gitu ya roza cair kali G kali volume yang tercelup ini sama dengan masa benda bisa kita ganti lagi dengan ro benda kali V benda kali kan G gini ya kiri kanan sama-sama ada G maka kita bisa hilangkan dulu G g-nya nah ini g-nya kita coret maka sisanya adalah volume yang tercelup nya ini kan jadi roza cair kali volume yang tercelup sama dengan ro benda kali volume benda maka volume yang tercelup ini sama dengan ro benda per roza cair kalikan volume benda jadi untuk dia bisa terapung itu dipengaruhi oleh masa jenis benda dan masa jenis cairnya tapi perlu diingat bahwa disini misalkan si kapal laut atau kapal selam itu terbuat dari besi masa jenisnya lebih besar daripada masa jenis air tapi kenapa dia bisa terapung gitu gak tenggelam nah yang dihitung masa jenis benda disini adalah masa jenis secara keseluruhan jadi kalau misalnya kapal laut itu dia ingin masuk ke dalam air tenggelam maka si pengapungnya bagian pengapungnya itu akan diisi dengan air tapi kalau misalkan dia ingin naik ke permukaan maka si pengapungnya itu dikosongkan sehingga di dalamnya itu ada lubang eh bukan lubang ada ruangan yang berisi udara nah ruangan yang berisi udara itulah yang berfungsi sebagai pengapungnya gitu dan itu akan memperkecil masa jenis dari kapal selam tersebut ya nah tadi disebutkan ada tenggelam ada terapung nah biasanya kita bisa definisikan apa sih benda tenggelam terapung itu apa yang akan terjadi kalau misalnya masa jenis benda ini lebih besar daripada masa jenis jahat cair kita ingat tadi kalau volume yang tercelup itu adalah masa jenis benda dibagi masa jenis jahat cair dikali volume benda ini ya nah sekarang kalau masa jenisnya lebih besar daripada masa jenis jahat cair maka volume yang tercelup adalah lebih besar dari volume benda gak mungkin kan pasti volume benda semua nah ini berarti dia akan tenggelam ini tenggelam ya ini untuk tenggelam jadi kalau untuk yang tenggelam masa jenis benda lebih besar dari masa jenis jahat cair kalau kamu pakai persamaan yang ini nanti hasilnya akan lebih besar daripada volume benda gak usah gak usah hitung kalau yang tenggelam gak usah hitung pakai ini berarti volume yang tenggelamnya volume yang tercelupnya itu adalah sama dengan volume benda gitu ya jadi volume tercelupnya itu sama dengan volume benda gitu nah sekarang kalau misalnya masa jenisnya lebih eh sama dengan dulu ya kalau masa jenisnya sama dengan masa jenis jahat cair berarti dia akan melayang nah gini ya dini untuk melayang melayang juga sama volume yang tercelupnya adalah volume benda dan yang terakhir kalau masa jenisnya lebih kecil daripada masa jenis jahat cair kalau masuk ke persamaan ini maka volume yang tercelupnya itu adalah masa jenis benda dibagi masa jenis jahat cair dikali volume benda ini seperti misalkan es es ini kan masa jenisnya 0,8 sedangkan air itu masa jenisnya 1 berarti ini 0,8 bagi 1 kali VB berarti untuk es itu yang tenggelam yang tercelupnya yang masuk ke dalam airnya itu adalah 0,8 bagian 0,2 bagiannya terapung terapung nah ini terapung untuk yang terapung jadi tergantung masa jenis bendanya itu berapa dan masa jenis 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 cairnya berapa nah kalau kamu ingat-ingat kalau kamu misalkan nih punya beberapa jenis jenis cair seperti air dan minyak misalnya ya nah kalau kamu punya air dan minyak nanti kalau disatukan maka si minyak itu akan selalu berada di atas airnya ya jadi air dulu baru minyak seperti ini materi ketiga yaitu tentang hukum pascal hukum pascal ini masih berkaitan dengan tekanan ya intinya adalah tekanan itu menyebar ke segala arah sama rata banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari itu menggunakan prinsip hukum pascal diantaranya yaitu dongkrak hidrolik seperti ini ya mungkin kamu pernah lihat di pencucian mobil seperti ini bagaimana kita memberikan gaya yang kecil kemudian dihasilkan gaya yang sangat besar dan mampu mengangkat mobil tersebut nah kita lihat kalau misalnya disini ada sebuah pipa kecil gitu kemudian ini terhubung menuju ke pipa yang lebih besar ini kemudian disini ada slider yang bisa bergerak dan disini juga ada slider permukaan yang bisa bergerak ketika disini dikasih gaya F1 nah ini kan ada ada permukaan ya ini kan ada permukaan permukaannya itu kan berarti lebih kecil kan ini A1 misalnya permukaannya nah kalau ada F1 per A1 ingat F per A itu adalah tekanan jadi ini memberikan tekanan sebesar P1 tekanan ini diteruskan sama besar ke segala arah jadi ke sini juga ada tekanan yang sama besarnya ini P2 disini sama besarnya dengan P1 itulah yang disebut itulah yang disebut dengan hukum pascal jadi P1 ini sama dengan P2 nah karena disini ada luas permukaan lagi disini ada luasnya misalnya luas permukaannya disini A misalnya A2 misalnya maka disini timbul gaya sebesar F2 gitu ya nah tekanannya kan sama berarti disini F1 per A1 ini akan sama dengan F2 per A2 inilah hukum pascal ya hukum pascal nah untuk kasus yang seperti ini untuk kasus yang seperti ini kalau misalnya luasnya itu berupa silinder gitu maka kamu bisa cari dengan luas permukaan silinder ya lingkaran 4 VR kuadrat yang asuk kepat nah itulah kenapa untuk si mobil ini ketika kita memberikan gaya yang kecil kita lihat ya di tempat pencucian mobil itu ada dongkrak hidrolik ya pencuci mobil hidrolik seperti ini jadi dengan kita memberikan gaya yang kecil ke sebelah sini maka gaya ini akan diteruskan tekanan nah ini kan ada gaya disini ada A ya jadi dia memberikan tekanan kan kesini ya F1 A1 gini nah karena disini ada tekanan nah tekanan ini diteruskan ke segala arah sama besar jadi disini P2 ini sama dengan P1 ini yang disebut dengan hukum pascal ya ini hukum pascal P2 itu sama dengan P1 tekanannya diteruskan ke segala arah sama besar nah disini karena disini juga ada luas ini luasnya luasnya lebih besar gini A2 misalnya ini maka F2 nya juga akan lebih besar jadi dengan memberikan gaya yang kecil maka kita maka akan dihasilkan gaya yang lebih besar pada dongkrak hidrolik ini ya kalau kita masukkan persamaannya ini berarti P itu adalah F per A jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2 nah gini ya ini bunyi dari hukum pascal F1 itu adalah gaya yang pertama A1 luas yang pertama F2 A2 luas yang kedua asal goreng baik materi berikutnya yaitu tentang tegangan permukaan mungkin kamu pernah mendengar kalau nyamuk itu bisa berjalan di atas air kalau manusia enggak kenapa sih nyamuk itu bisa berjalan di atas permukaan air nah ini disebabkan karena adanya tegangan permukaan tegangan permukaan kamu bisa melakukan eksperimen seperti ini ada jarum kemudian simpan di atas air di dalam gelas apa yang akan terjadi jarum meskipun masa jenisnya itu lebih besar ternyata dia tidak tenggelam nah sekarang si airnya ini coba kamu tambahkan dengan deterjen apa yang terjadi nah fungsi deterjen itu adalah untuk memecah atau memperkecil tegangan permukaan air ketika kita mencuci baju misalnya ya nah maka ketika kita mencuci baju kalau enggak pakai sabun itu kan kotorannya itu agak susah lepas agak susah lepas kenapa karena air itu memiliki tegangan permukaan sehingga dia tidak bisa menyerap kotoran tapi kalau misalkan si airnya itu dikasih deterjen maka tegangan permukaan airnya itu bisa lebih kecil dan dia mampu menyerap kotoran lebih baik dibandingkan dengan air saja kamu bisa uji coba konsentrasi berapa sih deterjen yang paling optimal untuk mengangkat kotoran jangan-jangan kamu hambur-hamburin deterjen padahal dengan deterjen sekian itu sudah cukup nah sekarang bagaimana sih tegangan permukaan air itu kalau misalkan kita punya air di dalam bejana gini kemudian kita menyimpan sebuah benda misalkan bendanya itu berupa jarum tadi berupa jarum disimpan nah ini jarum ini akan diam di atas air gini nah maka besar tegangan permukaan airnya tegangan permukaan airnya besarnya adalah besarnya tegangan permukaan disimpan dengan gamma besarnya itu adalah F dibagi keliling basah jadi keliling yang terkena air permukaan yang terkena air kalau misalkan untuk jarum biasanya diameternya kecil tapi jarum panjang diameternya hanya 1 mili sedangkan panjang jarum bisa sampai 5 cm maka diameternya biasanya diabaikan saja jadi kelilingnya bisa kita cari dengan 2 L jadi L yang bagian kiri dan bagian kanan jadi F sorry jadi gamma nya ini sama dengan F per 2 L khusus ini untuk jarum khusus untuk jarum jadi gaya dibagi dengan keliling basah ini gaya Newton dan 2 L itu adalah keliling basah untuk jarum tapi pada intinya adalah berapa kelilingnya selanjutnya adalah kapilaritas kapilaritas itu mungkin kamu pernah mendengar ada istilah ini kapilaritas yaitu peristiwa meresapnya air atau naiknya air ke dalam pipa kapilar di dalam pemanfaatan kehidupan syari-hari itu banyak misalnya tumbuhan itu dia memiliki sifat kapilaritas dengan menyerap air di dalam tanah untuk dia mereproduksi makanannya kemudian juga kalau kalau kamu misalkan menyalakan lilin ini lilin aroma terapi itu juga sama memanfaatkan prinsip kapilaritas karena si aroma terapinya itu bisa menyerap ke dalam sumbu sumbunya sehingga ketika dibakar itu jadinya wangi gitu ya nah tapi disini yang akan kita bahas kapilaritas itu adalah peristiwa naik atau turunnya permukaan air di dalam pipa kapiler si air air eh pipa kapiler kalau dia dimasukkan ke dalam air maka ini melengkung ke bawah airnya tapi dia naik ketinggiannya misalkan H jadi naik ke dalam pipa kapiler tapi kalau air raksa air raksa ini pipa kapiler dimasukkan ke dalam air raksa maka si permukaannya ini turun sejauh H gini ya nah ini kan ini kan jadi cekung ya ada menikus cekung menikus cekung berarti disini ada sudutnya nah sudutnya berapa sudutnya berapa sudutnya yang ini juga sama ini ada menikus cekung sudutnya berapa kelebihan ya kelebihan ini sudutnya berapa nah berapakah ketinggiannya untuk berapakah kenaikan atau penurunannya untuk kapilaritas ini maka kita bisa cari dengan H sama dengan 2 gamma cos teta per rho G R gini dengan gamma nya hanya itu adalah kenaikan atau penurunan jat sair tersebut baik air maupun rangsat atau apa saja jadi ini kenaikan atau penurunannya kenaikan atau penurunan jat sair kemudian gamma itu adalah tegangan permukaan kemudian teta itu adalah sudutnya sudut dia mencembung atau mencepung kemudian rho ini adalah masa jenis jat sair kemudian G gravitasi dan R jari-jari pipa kapilar kemudian